Pemirsa, ada apa di balik bola panas perihal isu politik uang di balik calon wakil gubernur DKI Jakarta? Telah hadir Wakil Ketua DPW DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Rian Ernest. Selamat petang, Mas Rian. Petang, Mbak Rian. Mas Rian, apa data atau bukti di balik tudingan adanya politik uang dalam pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta? Jadi informasi bahwa ada politik uang ini memang masih rumor yang saya dengar. Rumor yang Anda dengar? Dari elit politik. Jadi elit politik ini memberikan semacam sinyal bahwa ada nih sebenarnya, ada uang gede di balik ini semua. Bahwa rumornya dikatakan bahwa ya bahkan untuk quorum nanti, untuk paripurna, bagi yang hadir ataupun nanti tidak mau hadir nanti ada harganya. Jadi ada rumor, ada harga di sini semua. Rumor artinya informasi ini belum disertai dengan data atau bukti ketika kemudian Anda dapatkan dari sumber Anda ini? Oke, PS ini adalah partai yang lahir ingin melawan korupsi. Kalau kita mendapatkan bukti yang sangat otentik untuk korupsi, ya nggak mungkin dong. Sumber daya kami terbatas kan. Maka PSI kemarin membuat sebuah pernyataan secara publik agar publik tahu bahwa ada dugaan politik uang. Dan kami dorong teman-teman di KPK untuk mulai mengirimkan tim untuk memantau di dalam seperti apa. Jika ada kemudian yang beropini, ini PSI nampaknya ingin bikin gaduh saja? Kalau memberantas korupsi bikin gaduh ya itu mungkin adalah sebuah keniscayaan. Bahwa kami nggak pernah kok menunjuk siapapun yang main. Kita nggak pernah menunjuk kok fraksi manapun yang main. Bahkan kita nggak pernah menunjuk ada komisi tertentu bahkan. Kami nggak. Kami hanya mengatakan bahwa kami dengar rumor nih ada dugaan politik uang. Dan hanya itu saja niatan kami. Dengar rumor, informasinya didapatkan dari mana ataupun dari siapa? Jadi ada diskusi dengan elit politik. Dan tentu saya harus menghargai niatan mereka membaikan informasi ini kepada kami. Sehingga saya dengan sangat terpaksa harus merahasiakan identitas mereka. Artinya saya melemparkan ini dalam niatan saya melawan korupsi. Kalau akhirnya ada pihak-pihak yang mendorong saya keluarkan buktinya dong. Tapi pada saat informasi itu diberikan kepada Anda, apakah kebenaran Anda mempertanyakan mana bukti untuk mendukung informasi ini? Ya nggak mungkin dong. Itu kan namanya saya ngecemplungin elit politik yang udah diajak main ini ke penjara. Artinya kan saya harus sadar betul, teman-teman elit politik yang lebih senior ini sebenarnya itu tergerak untuk nggak mau ikut-ikutan sebenarnya. Tapi mereka ini kan nggak bisa frontal menolak dugaan ini semua dan godan ini semua. Kami sebagai PSI yang memang DNA kami anti korupsi, ya sudah kami bertindak dengan segala konsekuensinya. Maupun hari ini saya dengar besok akan dilaporkan ke polisi. Itu bagian dari perjuangan kami. Niatan kami semata-mata memberantas korupsi. Oke, kita kembali pada informasi yang Anda dapatkan dari teman elit politik Anda. Ini persisnya informasinya seperti apa? Tadi Anda katakan ada ataupun tidak ada korum, ada harganya. Seperti apa informasinya? Ya jadi memang ada beberapa pihak yang aktif melobi beberapa anggota Dewan. Saya nggak tahu persis berapa jumlahnya dan kapan dan di mana gitu ya. Makanya saya harap KPK bisa turun. Tapi memang ada uang besar di balik ini semua dan diduga ini bisa mempengaruhi nanti untuk korum paripurna nanti. Tapi ini masih rumor dan dugaan dan kami lemparkan ke publik harapannya supaya KPK turun. Tapi sih juga menarik juga begitu kami lemparkan. Semua fraksi di DPRD. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi elit politik ini bukan cuma satu menyampaikan kepada saya. Berarti kan ada kesamaan. Dari partai yang sama? Saya nggak bisa katakan. Saya nggak bisa sampaikan lah karena saya harus menghormati identitas dari teman saya yang memberikan informasi ini. Tapi ya saya sampaikan ini semata-mata agar KPK turun dan memantau. Saya membayangkan teman-teman di KPK mungkin mulai bisa mengumpulkan bahan dan keterangan. Bahkan mungkin bisa menyadap syukur-syukur gitu ya untuk mencegah. Kita nggak minta KPK OTT besok tapi kita minta KPK tolonglah cegah korupsi ini jangan sampai terjadi. Kami nggak mau, Wagup itu kan sampai saat ini pun tidak tahu seperti apa profilnya, diulur-ulur juga sudah lama, lalu juga ada rumor politik uang, dugaan politik uang. Ini kan sekali lagi membuktikan ini ada yang aneh di ini semua. Tapi kemudian informasi yang Anda dapatkan ini apa tindak lanjutnya? Apakah kemudian akan melaporkan ke KPK atau seperti apa? Atau hanya kemudian melemparkan isu di publik? Saya melemparkan isu ini sebenarnya kepada KPK. Karena kalau melemparkan kepada publik, publik juga sebenarnya kan apa sih yang bisa kita lakukan soal korupsi. Korupsi kejahatan luar biasa, persokongkolan luar biasa. PSI pun anggaplah kita mau coba bergerak, bikin tim investigasi sendiri. Sewat apa sih kita sebagai PSI? Datang ke KPK? Kami lebih mendorong sebenarnya KPK yang turun. Karena KPK itu memiliki sumber daya, memiliki onang untuk mencegah ini semua terjadi. Dan kalau dalam perkembangan ya ternyata nih setelah kami leparan kepada publik, ada bukti-bukti lain yang disampaikan oleh teman-teman kepada kami. Dan mereka ingin kami melaporkan lebih dari KPK, kami pikir kenapa tidak. Oke, nah baik Mas Rian, apa kemudian tanggapan dari anggota DPRD-DKI Jakarta? Nah kita akan tersambung, mulai sambungan telepon dengan anggota DPRD-DKI dari fraksi Gerindra. Bapak Syarif, selamat malam Pak Syarif. Selamat malam Mbak Fitri. Tanggapan Pak Syarif atas isu mengenai politik uang dalam pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta ini yang tadi diungkapkan oleh Mas Rian, seperti apa? Saya tadi juga banyak ditanya teman-teman wartawan ya. Saya banyak diminta pendapat, komentar. Saya cuma satu kata saja, ya Bung Rian ini halusinasi menurut saya. Kalau ditemukan ada bukti, segera saja laporkan. Jadi tidak panjang lebar komentar saya, tidak penting itu menurut saya. Mas Rian, halusinasi kalau ada bukti, laporkan saja. Saya sih sebelum ke Metro TV, sebelum peradil, saya ngopi dulu. Jadi tidak mungkin halusinasi sebenarnya sih. Bang Syarif, yang saya hormati, artinya yang kami glontorkan kepada publik ini semata-mata agar teman-teman anggota Dewan ini akhirnya saling menjaga satu sama lain. Supaya tidak tergoda oleh berbagai godan ini sebenarnya. Itu saja. Kalau akhirnya statement saya mungkin menyinggung Bang Syarif maupun teman-teman di DPRD lainnya, tentu itu bukan itu yang kita inginkan sebenarnya Bang Syarif. Tapi itu saja senarai Bang. Karena PS ini lahir ingin melawan korupsi ini Bang Syarif. Dan kami harap ya kita bisa sama-sama lah memberantas korupsi di dalam. Pak Syarif. Ya, kalau dari posisi seperti itu kita sama-sama. Sebagai warning, iya. Tapi kemudian ya kan, mengatakan secara terbuka seperti itu, di DKI itu kan ada Korsugab. Di dalamnya ada KPK, mesinnya dilakukan pendekatan, kemudian ada sistemnya gitu. Jadi menurut saya, saya mengatakan tadi dengan teman-teman, ya Bang Ria seperti menjerat angin gitu. Angin dijeratnya nggak akan dapat-dapat gitu lah. Karena itu saya mengatakan nggak penting lah. Baik Pak Syarif, tapi apa yang membuat pemilihan wagub DKI ini cukup alot? Ataupun kapan segera akan dipilih mengenai Wakil Gubernur DKI Jakarta ini? Ya, semua warga DKI ya, kita juga sudah tahu keinginannya, kehendaknya. Kemarin juga waktu peningguan lalu kami sebagai pansus menghadap konsultasi kemendagri, sama-sama pendapatnya bahwa publik menunggu. Nah, dalam konteks inilah sebetulnya pansus sudah berjalan. Tanpa wagub Pak Syarif? Ya, ya. Kan kita ada tahapannya. Ada tahapannya penyusunan tata tertib. Kalau sudah diketok palu tata tertib, kemudian dilakukan pemilihan. Jadwalnya sebetulnya itu. Seharusnya tanggal 23 Juli ini sudah FIK akan dibelar paritun. Nah, tetapi kemudian ada perdebatan di dalam itu yang terkait dengan pengesahan tata tertib yang harus dilakukan. Jadi sekarang belum diketahui dengan pasti kapan Wakil Gubernur DKI ini akan dipilih? Sudah ada jadwal 23 Juli. Ya, 23 Juli bulan ini juga harus sudah ada jadwal dalam pansus. Jadi targetnya 23 Juli ini pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan dilakukan seperti itu Pak Syarif? Ya, ya. Sudah ada jadwal. Oke, baik Pak Syarif. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Primetime News. Mas Rian, terakhir untuk kedepannya akan seperti apa? Singkat saja. Kami ingin beratas korupsi dan kami harap justru teman-teman anggota Dewan bisa berterima kasih kepada kami. Mengingatkan teman-teman Dewan supaya tidak terjumlah dalam korupsi. Kalau akhirnya kami dilaporkan kembali ya sudah, itu adalah hak dari teman-teman anggota Dewan. Baik Mas Rian, Ernest. Terima kasih telah berbicara bersama kami dalam Primetime News untuk malam hari ini.